Bos Persisolo Kaesang pengharap beberapa waktu lalu sempat mendapat kode protes dari calon istrinya Erina Gudono terkait postingan kartun kucing di Instagramnya. Sebelumnya diketahui fit ikon Instagram pribadi Kaesang sempat dipenuhi dengan unggahan foto-foto kucing yang mengundang gelaktawa warganet. Tampak pada postingan Kaesang Rabu 26 Oktober 2022 lalu, Erina Gudono turut mengomentari unggahan gambar kucing tersebut. Saat itu, putra bungsu Presiden Joko Widodo tersebut mengunggah sebuah foto kartun kucing berwarna putih. Meski tak menyematkan keterangan apapun, namun warganet sontak menyoroti unggahan tersebut. Pasalnya, Erina Gudono terlihat ikut resah melihat unggahan Instagram pribadi sang kekasih yang belum normal. Bak jadi sinyal protes Erina Gudono ke Kaesang pengharap, sontak warganet yang melihat komentar Erina Gudono ikut menyerbu postingan tersebut. Seperti diketahui, sebelumnya akun Instagram Kaesang pengharap diduga diretas. Hal itu lantaran mendadak semua unggahan milik Kaesang pengharap lengkap dan berganti foto-foto kucing. Diketahui, sejumlah selebriti ikut menyoroti Instagram pribadi putra bungsu Jokowi yang berubah tersebut. Saat dikonfirmasi, Kaesang pengharap membantah jika akun Instagram miliknya diretas. Bahkan menurut Kaesang, hal tersebut ia lakukan karena iseng semata dan menegaskan bahwa akun Instagramnya tak diretas. Perihal alasan kekasih Erina Gudono beraksi demikian, Kaesang pengharap enggan mengomentari lebih jauh. Disinggung soal stres jelang acara pernikahannya dengan Erina Gudono, Kaesang pengharap pun membantah. Sebagai informasi, pernikahan Kaesang pengharap dan Erina Gudono bakal dihelat di kota Solo dan Yogyakarta. Kedati demikian, hingga berita ini diturunkan pada Sabtu 29 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Belum ada keterangan lebih lanjut terkait hari dan tanggal pernikahan keduanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!